Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kedatangan duta wisata dari Kabupaten Pemalang teman-teman Wah sobat wisata Ini beliau-beliau ini jauh-jauh dari kota ya dari laut Nah dari laut itu kan panas Ini menikmati udara yang seger Udara yang tidak ada polusi, anti polusi tentunya ya AC-nya juga AC alami ya Boleh diperkenalkan dulu dari ujung yang pakai hacamatan namanya siapa Pernahalkan nama saya Muhammad Novel Artian Jah Saya anggota dari Tawisata Pemalang Terus, next Oke, perkenalkan nama aku Igan atau Ingra Saya juga dari Pemalang Kebetulan saya juga tergabung di Pak Dalang Atau komentar dari Duta Wisata Kabupaten Pemalang Salah satu anggota dari Perbiupan Duta Wisata Kabupaten Pemalang Oke, kita ngobrol-ngobrol Hadapnya sini ya Gak usah ada kamera wis, abaikan kamera Gini, peran Duta Wisata itu apa sih sebenarnya? Siapa yang menjawab? Ayo Jadi, peran Duta Wisata sekarang di masa pandemi ini kan susah ya untuk berpromosi secara langsung Nah, perannya kami sebagai Duta Wisata ini tentunya adalah mempromosikan potensi wisata yang di Kabupaten Pemalang Nah, salah satunya juga di ini, Jurang Bangu ini Jadi, kita melalui berusuhan kayak gini nanti kita mengadakan open trip Kita ada program namanya Petualang Pemalang Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah berusuhan dulu Habis berusuhan, saya kira, kami kira ini berpotensi ya kita buka open trip ke sini, nge camp atau lain sebagainya seperti itu Juga kita promosi melalui sosial media kita masing-masing Oh gitu ya Promosi sih lebih kira Siap, siap, siap Terus, kenapa pilih Jurang Bangu? Ayo, Bangko Siapa yang mau menjawab? Ya, ceritanya dari awal dulu kok Eh, yang DM, yang kontak dengan Basecamp Jurangmu siapa? Tadi saya Oh, jalan-jalan Iya, pertama kali itu kami iseng-iseng Kami kan udah satu tahun lebih nggak pernah nge camp bareng lagi kan Nah, kebetulan ini teman-teman yang dari jauh kan pulang kampung, ini momen yang tepat Terus, saya buatlah story di Instagram Saya post Tempatnya kayak mana sih yang recommended di Kabupaten Pemalang Terus, nyatanya banyak yang menjawab di Jurang Bangu, di Bukit Subuh Karena apa? Belum terekspos Nah, tujuan kita itu Untuk mengekspos Potensi wisata yang Belum ke up Seperti itu Nah, makanya kami Datanglah kesini Kan pertama kali kan Semuanya ini Mas Indah udah beberapa kali mungkin Oke, ya barangkali dari Jenengan ada pertanyaan ke pihak sini, Monggo Kalau aku sih yang pertama sih nge-gocepin terima kasih Karena Biasanya kayak gini kan Itu sepat personal Tapi di sini kan Kayak ada kontak kan dari sininya Kemudian dari Pihak sini juga Basecamp sangat menyambut dengan baik ya Jadi kita nge-gocepin terima kasih banyak Buat kesempatan ini kan Kalau aku sih pribadi bukan pertama kalinya kesini Cuma dulu masih beda jalur Karena udah terlampau terlampau masa yang tampau dululah terus kayak kita jujur kita kan juga sebagai apa sih katakanlah volunteer atau sukarelawan khususnya dalam bidang wisata dan kita sebagai orang-orang ya anak generasi muda kita memanfaatkan platform sosial media sih seperti yang bahwa kita bilang kalau adanya Instagram Facebook Twitter dan lain sebagainya itu kita berusaha memaksimasi semua memaksimalkan apa yang ada terus tugas kita sebagai wisata karena sudah semakin meluas kenal ya jadi kita berusaha sering banget sih ini bukan pertama kali tapi karena kita sering dikasih kesempatan ya kebetulan yang diundang ke sana kemarin nah tugas kita memang salah satunya adalah berasih tapi saya juga berharap misalkan apa yang kita lakukan itu bisa membuahkan hasil di kemudian hari termasuk ya ke sini ke Jurangmangu Iya betul kami dari dari Jurangmangu sendiri juga mengucapkan terima kasih terkait panjangan ini apalagi kemarin Pak Pak Sektes juga ngabarin ke saya ada apalagi saya kan komunikasinya dengan Bu Arsia itu kan deket banget kalau di halo pasti dia datang seringlah sering ketemu nah kebetulan kan Bu Arsia itu enggak enggak ngabarin ke saya lewat Pak Hades Pak Sektes tolong di backup itu kamu yang sangat luar biasa sekali makanya khusus dengan hari ini saya free harusnya kan harusnya kan enggak seharusnya hari Sabtu kan kerja udah kerja udah mulai kerja itu hari Jumat gitu cerita-cerita Jurangmangu ini totalnya itu 88 hektare hutan ini hutan pinus ini totalnya 88 dibawah hutannya itu 50% nya sudah bertanam kopi-kopi yang panjangan minum tadi Jurangmangu kalau di sebelah sana 200 meter dari sini itu itu dia yang tanaman kopi yang udah jadi termasuknya kayak sana tadi yang ke arah Bukit Cepuk yang belok kiri yang beloknya dari dari pos satu belok kiri itu tanaman kopi yang sudah jadi udah dipanen kurang lebih dua pulang nah ini juga apa ya kaitannya hutan pinus juga ini berpengaruh ekonomi masyarakat ini jangan-jangan dikira hutan ini enggak dapat penghasilan ini juga ini kan lahan garapan semuanya jadi dari dari hutan kayu penisnya kita enggak tebangkan kita jaga kan kemudian kalau pang ranting yang kering itu bisa dimanfaatkan oleh warga walaupun saat ini di pegunungan di desa kami juga sudah hampir 99% udah pakai kompor cuman kan masih ada yang pakai kayu untuk masaknya nah ini bisa dimanfaatkan yang kedua juga dari hasil getahnya tadi si penggarap kerjasama dengan perhutani juga mendapatkan hasil kurang lebih 3500 per kilo ini berarti kan artinya ekonomi roda ekonomi di hutan ini itu berjalan yang ketiganya adalah kopi-kopi itu dikelola sama Bumbes jadi si penggarap sama Bumbes kerjasama kerjasama yang perhutani jadi kalau masyarakat yang menggarap melalui sendiri itu nggak bisa harus melalui perhutani apa LMDH dan juga perhutani kalau untuk kopi sendiri itu sudah sampai mana keluar kalau saya sebetulnya sudah sampai ekspor kalau saya main Malaysia Singapura dulu tapi sekarang pandemi bangkrut total terus terang karena pandemi ini hampir usaha saya bangkrut terkecuali di internet itu melejahit naik tapi kalau usaha kayak rental outdoor kemudian diseskopi itu saya hilang bukan menurun memang bener-bener 2 tahun iya kan rental ada di rumah alat komplet sekarang tak pindah di Karangmoncol kenapa saya pilih titik Karangmoncol itu bisa kalau taruh di sana bisa ke gunung yang lain kalau taruhnya di Jurang mau kan fokusnya cuma di sini jadi karena karena pandemi 2 tahun ini ya usaha di sektor usaha itu wisata apalagi luar biasaan bukan hanya di sini aja sih kalau dampaknya jadi pandemi di kota pun juga luar biasa dampaknya oke gitu ya teman-teman ini cerita antara kota dan gunung jadi ternyata pandemi ini semua sama merasakannya nggak cuman di daerah gunung saja kota lebih parah ya menurut saya sih tak kira wah pandemi ini memang hanya untuk orang gunung ternyata nggak ya berarti semua ya semua sama nah perasaan dampaknya untuk yang mendaki gunung selamat ini saat pandemi ini berapa? ya kami karena himbuannya dibatasin 30% ya kita batasin kalau dulu sih memang perharinya itu hampir 100 orang itu yang hari kalau sekarang kan kita batasin maksimal 30 orang cuman karena memang apa bener-bener pandemi ini luar biasa di seluruh Indonesia itu ya yang datang paling 1 2 3 dan hari ini ada 37 orang dari Pakalongan dari Pakalongan ini nanti turunnya? turunnya nanti sore ini kelewatan lewat sini berarti ini area nge-camp kami ini di jalur perlintasan jalur pendakunya nanti bisa nyemangatin kakak-kakaknya ya baik ini jalur perlintasan di pertangahnya pos 1 ke pos 2 ini ketinggalannya sudah 1.200 lebih nih jadi kalau nge-camp di sini view-nya hutan pinus full hutan pinus kalau yang senang lebih enak lebih menjiwai feel-nya dapet gitu apalagi nanti minum kopi jurang mau yang mantap nih mantap mungkin itu saja durasinya terlalu panjang terima kasih semuanya terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan sama belia-belianya terima kasih terima kasih bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih